Halo sahabat permata, perkenalkan saya Dr. Rudi Herawan, spesialis penyakit kulit dan kelamin di Rumah Sakit Permata Bekasi. Eksim adalah suatu kelainan kulit yang ditandai dengan gatal dan ruam kemerahan. Gejalanya biasanya adalah adanya rasa gatal disertai ruam kemerahan yang pada perjalanannya bisa mengalami gangguan berupa. Kehitaman, bersisik, dan kulit yang kering. Penyebabnya beragam, banyak faktor yang bisa mencetuskan kelainan itu. Karena pada dasarnya penyakit ini adalah yang dikenal oleh masyarakat adalah eksim atopik. Jadi berhubungan dengan alergi. Sehingga penyebabnya bisa dari luar berupa bahan kimia, bahan polusi. Kemudian dari dalam memang dia mempunyai penyakit asma atau alergi dingin. Yang ketiga, bisa penyebabnya oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Dan bisa juga karena cuaca atau suhu. Untuk mencegah penyakit ini tidak berulang, harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk diri sendiri. Yaitu menghindari pajanan atau paparan. Dengan melindungi diri, misalnya kulit kering, memakai pelembab. Kemudian memakai bahan-bahan untuk pribadi dengan sabun yang lembut. Yang juga harus diperhatikan adalah asupan yang kita makan. Harus menghindari yang bisa menimbulkan alergi pada diri kita sendiri. Dan bila memang semua itu sudah dihindari dan kita masih mengalami masalah dengan kulit, maka perlu kita berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Sebetulnya penyakit ini tidak menular. Karena penyakit ini adalah penyakit yang dialami oleh seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan pada kulit. Misalnya pada eksim asma, itu berhubungan dengan penyakit asma. Tetapi bila kelainan kulitnya mengandung kuman dan berkontak dengan orang yang mempunyai luka atau kelainan kulit yang lainnya, mungkin bisa mengakibatkan penyakit itu menular secara kontak. Terima kasih telah menonton!